Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Atatai Berdesa Tentunya di channel saya membahas seputar atau terkait dengan kegiatan-kegiatan di desa Baik itu dari segi potensi, ataupun misalkan lingkungan, ataupun misalkan suasana alam Yang hal kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya memasang pisau rumput di mesin rumput jenisnya Style FR301 Bagaimana memasang cara yang baik dan benar untuk pemasangan pisau, seperti ini Nah ini sudah Baik yang kita persiapkan adalah kunci businya, biasanya praktis sama dengan obeng plusnya Dan yang kedua untuk menusuk slot yang ini nih, jangan sampai salah seperti ini Terus yang ketiga pisau nya itu sendiri, ini dia di bawah terpisah Nah jadi buat rekan-rekan semua untuk memasang ini, ini kan disini ada lubang kecil nih bisa kelihatan ya Itu disini ada slotnya disini Bisa dilihat ada slotnya disini Kita masukkan kesini Masukkan ke lubang Nah buat rekan-rekan semuanya, kalau misalkan untuk mengencangkan mur disini Ataupun baut itu biasanya kan arah jarum jam Tapi ini untuk di mesin rumput itu adalah terbalik Nah ini kita sudah dimasukkan, ini kesini Untuk setuas ini supaya tidak mengikuti putaran tersebut Tapi saya ulangi kembali, untuk membuka ini kan biasanya itu adalah arah jarum jam Nah tapi disini, karena memang posisinya untuk mesin rumput ini Kalau arah jarum jam itu adalah membuka Seperti ini teman Ini terdiri, ini bisa dicopot Bisa dibuka ringnya Dan ini pun terdiri dari ring Nah jangan sampai lupa juga, ring ini jangan sampai hilang Karena ini untuk mengencangkan nanti baut ini ke posisi lahir yang ini ya Oke kita pasang Berarti selanjutnya adalah memasang pisau ini Karena memang putarannya ke arah kiri Berarti kita bebas lah kalau misalkan yang memasangnya untuk di mata pisau Karena ini memang sudah saya asah Nanti bisa lah di asah lagi sebagai tutorialnya ya Kipas seperti ini Jangan lupa disini ada kunci drat tersebut Ringnya Pas, otomatis dipaskan Nah seperti ini Terus ring yang tadi Nah seperti ini Buat rekan-rekan semuanya Untuk baut supaya tidak menceng ataupun perawatannya Jangan dulu menggunakan kunci busi tersebut Kita pakai tangan aja dulu Nah berarti kita untuk mengencangkannya ke arah kiri Ke arah kiri ya seperti ini Nah kalau sudah masuk baru kita menggunakan ini Kunci tersebut Kenapa? Karena memang putarannya Ini mesin rumput itu adalah ke kiri Jadi meskipun dengan kecepatan tinggi Dia tidak akan lepas Posisinya nanti akan makin mengencang Setelah itu kalau rekan-rekan Tidak ada seperti ini Boleh dipegang Tapi dengan catatan menggunakan sarung tangan Seperti ini Ini pegang Ini kencangkan ke arah kiri Ke arah kiri Sip seperti itu Nah supaya rekan-rekan tahu Jadi untuk mengasah pun sangat mudah sekali Itu kalau menggunakan kikir bekas gergaji mesin sinsau Itu bisa diarahkan ke sebelah sininya Seperti ini Kalau yang lebih praktis sebetulnya bisa menggunakan gerinda Sembari itunya dihidupin mesinnya Seperti ini Terus dan seterusnya Oke Lutar Tips Memasang Pisau dari Style RF301 Seperti itu Ini sampai lanjut Nanti saya akan Praktikan untuk menebas Rumput yang ada disini Karena memang Posisi saya Menanam rumput Setaria jenisnya Karena untuk Hewan ternak Jenisnya sapi Oke Simple Buat rekan-rekan semuanya Kalau ingin melakukan Pemakasan rumput Menggunakan mesin Itu jangan lupa Menggunakan safety Yaitu adalah Kaos tangan Tentunya Terus Jangan lupa lagi Pakai kacamata Ada pun Misalkan gak ada Pakai kacamata Ini karena memang Di musim pandemi Bisa menggunakan Facial Facial ya Seperti ini Itu kita Safety Supaya tidak ada Lempar-lemparan Atau dari Patahan-patahan rumput Yang nantinya Terkena sama mata kita Oke Itulah tadi Tutorial Saya Dengan di kebun saya Ini Disini ada Klengkeng juga Ada Kimeng juga Buat bonsai Mudah-mudahan Karena memang Di desa Harus digali Potensinya Sampai disini dulu Oh iya Buat rekan-rekan semuanya Kalau misalkan Bermanfaat Bisa di Share Sebanyak-banyaknya Sembari kita berbagi Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Tentunya Karena subscribe itu gratis Ciao Dengan adat awi beresah Sampai jumpa